Intro Gimana? Udah dapet belum tempat untuk kita melaksanakan uji nyali? Jadi rencananya kita akan ngundang... Malah pergi! Lagi diajak ngobrol! Kamu kan yang ngurusin kamu laporan ke saya, bagaimana tempatnya, harus yang banyak penghuninya, jadi ntar pas uji nyali ketahuan ada yang ganggu. Kita udah dapet tempatnya pak. Tapi yang bener, kemarin saya suruh cari tempat angker, malah kamu dibawa ke tempat yang baru dibuka, malah rame banget. Salah, salah. Salah lokasi. Cari tempat sekolahan, bangunan sekolah yang udah lama, gudang-gudang bukan mall. Iya, iya. Kita udah dapet rumah tua. Nah bagus. Itu kita udah rumahnya udah begini banget pak. Kalau rumah tua itu sudah rusak, sudah bukan bongkong. Itu saya cuma nggambarin aja, kalau manusia kondisinya harus seperti itu. Dan disitu udah lama gak pernah dihuni, ditinggal orang, pemiliknya. Oh berarti memang udah lama kosong? Udah lama sekali. Karena saking angkernya? Iya, satu itu. Memang, dan disitu pernah ada orang itu pak? Meninggal? Enggak, beli pangsit gak bayar. Orang beli pangsit gak bayar. Pernah di rumah itu? Dimana seremnya? Kasih tau saya, orang beli pangsit gak bayar, dimana seremnya? Seremnya tukang pangsit marah-marah. Marah-marah, bawa palu gitu. Iya, iya itu kan serem kejar, bukan serem. Maksud saya, kamu ngerti gak sih? Seremnya serem. Seremnya itu serem yang mahluk halus, ada jin, ada tuyuh, kuntilanak lewat itu serem. Di rumah itu kan pernah punya anak kecil, itu tiap malam anak kecil itu nangis terus. Karena diganggu mahluk halus. Ibunya pergi pak. Jadi dia nyariin ibunya. Gak usah anak kecil, mau kenapa, diganggu apa. Kalau ditinggal emaknya juga semua anak-anak mah nangis. Itu gak serem. Serem pak. Yang ada gangguan mistis, kesurupan. Atau ada tiba-tiba tukang dagang sate. Oh iya, pernah itu. Oh baru ingat saya, tukang sate malam-malam. Ada yang lewat rumah situ. Ada yang manggil-manggil. Dia rengok rumah situ, gak ada orangnya. Nah itu baru. Gak taunya rumah sebelah, sono pak yang manggil. Akhirnya dia balik lagi ke sono. Balik lagi tukang sate. Itu bukan setan, salah denger. Salah denger itu. Yaudah saya panggil. Udah panggil pesertanya, panggil peserta yang mau uji nyali. Kita akan tes satu persatu. Sabor loh, jangan marom. Gak kamu yang meselin. Baik pemirsa, kita akan segera panggil peserta yang pertama di uji nyali kita. Nanti ke semua peserta, yang pertama kita akan pasangkan kamera. Yang kedua, kita akan pasang juga ini. Selamat datang. Selamat datang. Oke baik, selamat datang di uji nyali. Nanti kalian bertiga akan saya tes satu persatu. Kamu laporin dulu. Ini kewek berani dia, pulang malam di bawah pohon beringin yang angker dia lewat sendiri. Berani dia. Bagus. Ini berani depan, lewat warung. Ini berani lewat warung, walaupun dia punya utang banyak, lewat aja dia. Ini berani mangkal di jok motor tiga jam, gak ada yang nyamperin berani dia. Berarti diantaranya paling berani ini dia. Padahal punya utang banyak, kamu berani lewat. Baik, saya akan tes satu persatu. Nama kamu siapa? Nama aku, kenalin dong, Maria Fania. Oke Maria, kamu nanti akan menjadi peserta yang pertama. Kamu akan kita pasangkan kamera. Apapun yang kamu lihat, nanti kamu berikan gambaran kepada kita. Satu persatu akan saya pakaikan. Kamu pakai ini. Ih kenapa sih? Jijij deh. Tapi kan itu kayak gak biasa gitu. Gak, maksudnya agar ini bisa mengambil gambar apapun yang kamu lihat. Ih aku, iii. Jadi keliatan jelek. Gak usah pake ginian juga udah keliatan jelek. Pegangin, pegangin. Tuh helmnya udah, si mama STNK kasih. Baik, silahkan peserta Pertaho. Kamu pake ini. Kamu juga pake kamera. Oh pake blindfold, pake blindfold. Pakai ini. Ih berat banget nih, gak suka deh. Ini gitu. Eh, jangan ributmu lo. Ini lagi memakain ini nih. Bang, bang, ini kan karet bang. Aduh. Nariknya pelan-pelan. Lihat, pala orang sampe dekok. Aku pake sebenernya tuh saya pakein. Dipakein lah, tapi pelan-pelan lo. Saya emang jarang kasar-kasar. Dari depan, dari belakang? Dari belakang aja kali ya. Wah, hui. Pegang, pegang. Oke. Sekarang masing-masing peserta akan kita... Misalnya, lama banget aku tuh udah pengen ketemu hantu. Mistis. Kamu sebelumnya punya pengalaman gak? Pengalaman mistis? Ya, pernah lah. Semua orang juga pasti pernah gitu. Jadi kayak waktu itu malam-malam. Ngeliat atau diganggu langsung? Gak malam-malam aku jalan gitu. Terus tau-tau aku ngeliat ada rumah kosong. Abis gitu, ternyata di rumah itu... Rumah itu dikontrakin. Silahkan. Peserta pertama akan langsung menuju ke tempat Ujinyali. Dimana di tempat itu... Ada beberapa makhluk halus... Kita akan buktikan langsung. Ini dia. Peserta pertama di Ujinyali. Sini ada kamera. Satu, dua, tiga, empat. Kalau kamu gak kuat... Oke. Buka setengah hari gak apa-apa. Kalau gak kuat, ntar pilih salah satu ya. Sudah, angkat tangan. Oke, oke. Jadi aku ditinggalin di sini gitu? Iya lah. Yaudah cepetan deh. Please deh. Bakalan ada apaan sih? Oh my God. Oke. Aku kayaknya lagi nyium-nyium bau-bau hangit gitu ya. Ini kayaknya hantunya tuh belum mandi gitu. Iya. Pak. Kayaknya aku gak ngeliat apa-apaan gitu di sini. Aduh, biasa aja deh. Aduh, capek deh. Ih, jijik deh. Aduh, mana panas banget lagi di sini. Please deh, lama banget sih. Gak muncul-muncul gitu deh. Betengahin ngelaper dong. Kenapa sih pake di jatuh-jatuhin? Please deh, jijik deh. Iya, jijik deh. Karolin gak suka deh. Apa sih? Ada apaan lagi? Please deh, jangan goyang-goyang deh. Jijik deh. Ih, gak suka. Ih, kalau goyang tuh muter. Muter. Goyangnya tuh cuman kayak gitu-gitu doang. Please deh. Kita liat peserta disana setelah melihat. Aduh, mana sih cuman segitu aja. Ih. Ada gangguan-gangguan mistis yang mulai dirasakan. Tapi sepertinya dari beberapa makhluk halus yang mencoba mengganggu. Tiga makhluk halus sudah pingsan ngeliat dia. Sepertinya anak ini cukup berani. Bahkan. Kalau kita perhatikan di monitor. Ih, goyang-goyang. Jangan goyang. Ih, aku jijik. Jijik, please deh. Pake goyang-goyang sega. Ih, aku jijik. Aku jijik. Gak deh, Caroline gak suka deh. Caroline jijik deh. Sebentar, sebentar. Ini kayaknya kacau ini. Ini begini. Stop, 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 stop. Kok udah masuk sih? Kan aku belum nyerah. Gak, gak, gak. Kamu mengacaukan acara. Ini acara mistis. Setannya mana pada lari. Jijik, please deh. Bisa gak? Setan jangan dikatakan jijik, jijik. Itu setan barusan pada bilang ke saya. Tersinggung sama kamu. Udah, udah, udah. Bawa lagi. Balik, ganti, ganti. Aku kan belum nyerah. Ganti, ganti, peserta. Ganti, ganti. Baik, kita akan lanjut dengan peserta berikutnya. Karena peserta yang tadi itu terlalu menghina-hina setan ya. Ini orang setannya juga bau banget. Kayak gak ingin. Caroline gak suka deh jijik. Gak, baik. Sekarang kita akan lanjut dengan peserta yang kedua. Ini bukan doang berat sih, Rahil. Selama kamu jadi peserta. Selama saya megang acara uji nyali. Baru malam ini setan yang angkat tangan nyerah. Oke, langsung. Yang kedua ya, Pak. Peserta yang kedua langsung dibawa ke sana. Ayo. Langsung kita cek. Baik. Baik. Baik, pemirsa. Sekarang kita akan lanjut dengan peserta yang kedua. Naik tangan. Peserta kedua sedang menuju ke tempat uji nyali kita. Semoga dia dapat menyelesaikan tantangan dengan baik. Kita buka ya. Tidak pecicilan seperti peserta pertama ya. Serem banget. Aku takut. Aku temen ini senama disini aku takut. Aku deg-degan banget loh. Oke, Parto kalau udah langsung kita tinggal. Oke. Hei ngapain disitu? Woi, woi, woi. Parto, Parto. Kamu bareng aku. Uji nyali sendirian. Ngapain ditemenin? Baik, kita lihat peserta sudah mulai sendirian. Apapun yang Anda lihat, silakan dikomentari. Agar kita disini tahu. Dingin banget disini. Aduh, merinding banget deh. Tungg purchased. Aduh, merinding banget. Aku taku! Wow! Ah! Tadi apa ya? Kayak ada putih-putih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Bau banget. Asli bau banget ini. Bau panke banget. Taraaaah! Taraaaah! Ayo! 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 Apa-apa sih? Ada yang colek-colek aku! Ada yang colek-colek! Di kamera gak keliatan. Kamu malah keliatannya yang jerit-jerit sendiri. Tadi aku ngeliat ada kain kain putih. Eh, setan ditabrak. Gak ada apa-apa. Ini tuh, coba. Gedein, gede, gede. Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Ada tadi kayak... Di kamera saya ngeliat kamu gak ada apa-apa. Parto, parto itu. Tadi dia colek-colek aku ke dagu. Tuh, tuh! Tuh, ada yang pegang! Ada yang pegang! Tuh, tolong! Gak tinggalin aku! Jangan tinggalin! Aku takut! Aku paling mudah! Tuh, aku! Tuh, aku lagi colek-colek aku! Menang banyak! Aku gak berani, udah! Jangan takut! Tuh, Tuh! Hei, hei, hei! Kenapa saya gak kebahagiaan ini? Takutan, Tuh. Emang di sini tempat ini paling angkar. Dan terakhir, di sini ada kuntilanak yang nyekik pesertanya. Baik, sekarang kita akan lanjut dengan peserta yang ketiga. Baik, untuk peserta ketiga, tadi dua peserta telah gagal. Anda siap-siap karena kita akan membawa Anda ke tempat uji nyali. Oke? Saya akan tuntun Anda, ininya akan kita buka dulu ya. Teman-teman siap? Orang! Opera Pandapo!